Intro Hingga hari berganti hari, minggu pun tiba, Andi menelpon Lala dan ingin mengantar Lala jika dia membantu di toko Ayu. Lala merasa merepotkan Andi, tapi Andi memaksa. Jadi Lala pun menurutinya, sekalian dia mau tanya tentang Arif yang menghilang. Setelah Lala diantar Andi, Andi memberikan sesuatu pada Lala. Nih buat kamu. Andi menyodorkan sebuah kalung berbentuk hati untuk Lala. Apa maksudnya? Lala heran. Pakai aja dulu, bawel amat bak. Andi memaksa Lala memakainya, sehingga Lala kesal. Maksa banget yaudah dipakai, emang maksudnya apa? Lala balik maksa, lalu Andi menjawab. Eh, itu dari Arif, mbak. Andi mengatakan itu sambil menunduk. Hah, beneran? Makasih Arif. Ih, surprise banget. Tapi kenapa kamu yang ngasih? Kok nggak dikasih sendiri? Tanya Lala heran. Arif udah pergi jauh, mbak. Andi masih terus menunduk. Emang pindah kemana? Nah, pantesan. Whatsappnya nggak aktif beberapa hari. Lala mengangguk-angguk. Satu pesan dari Arif sebelum dia pergi. Dia sayang sama sampean, mbak. Dia nitipin sampean ke aku, supaya kalau sampean salah jalan dan butuh apapun, bisa minta tolong sama aku, mbak. Andi tetap saja menunduk. Sampai segitunya sih. Emang pindahan kemana dia? Lala terheran-heran mendengar pernyataan Andi. Arif sudah meninggal. Andi terlihat lesu menyampaikan ini semua pada Lala. Innalilahi wa inna ilahi rojaun. Kapan? Kamu pasti bohong. Iya kan? Kamu pasti bohong. Arif. Nggak mungkin, nggak mungkin. Lala shock tak percaya. Gimana bisa? Lala bertanya dengan menangis. Lalu Andi menceritakan kejadian itu. Setelah pesan terakhir dengan Lala, Arif memberi pesan pada Andi. Kalau dia mau ke rumahnya. Tapi sebelum ke rumah Andi, Arif terlebih dahulu pergi ke toko membeli kalung hati dan sebuah boneka beruang warna krem. Namun saat dia dalam perjalanan menuju ke toko boneka, Arif berhenti di pinggir jalan dan menelpon Andi. Arif mengatakan, jika 15 menit lagi akan meluncur ke rumah Andi setelah membeli boneka. Tapi naas. Ada motor melaju kencang dari belakang. Tak mengetahui ada motor berhenti di pinggir jalan. Dan Arif yang masih duduk di atas motor pun tertabrak. Keadaan telepon masih tersambung. Jadi si penolong, atau orang yang di sekitar Arif yang kemudian mengambil handphone Arif, lalu memberitahu seseorang yang sedang ditelepon Arif, dan itu adalah Andi. Sontak, Andi menyusul di mana tempat Arif kecelakaan dengan mengabari orang tua Arif terlebih dahulu. Kondisi Arif yang terpental jauh, sampai keseberang jalan, dan masuk ke teras masjid di seberang jalan itu, dia meninggal di tempat. Begitulah kejadiannya. Andi yang menemukan kalung disaku Arif pun mengambil dengan izin orang tua Arif sebagai kenang-kenangan. Orang tua Arif tak tahu jika ternyata akan diberikan Andi kepada Lala. Seketika, tangis Lala pecah. Orang yang mencintainya selama ini, lebih dulu menghadap Allah, dia merasa sangat bersalah. Lala menangis dengan terseduh-seduh. Tak bisa lagi Lala berucap apapun selain menangis. Andi pamit pulang pun tak ia hiraukan. Sakit bukan main. Tubuhnya lemas tak berdaya. Mengapa semua terjadi begitu cepat? Di saat Lala ingin kembali meminta maaf dan ingin membuat sebuah komunikasi baru. Tapi takdir berkata lain, Maafin aku Arif. Maaf. Maaf. Aku akan simpan kalung ini. Semoga Allah menempatkanmu di sisinya. Amin. Lala masih menangis terseduh-seduh dan masuk ke dalam toko. Untung saja karyawannya sedang istirahat. Hanya ada ayuk. Jadi dia tak malu jika datang dalam keadaan menangis. Jika cinta datang, meski dalam bentuk terkecil, janganlah kau sia-siakan dia. Dia yang memperhatikanmu. Dia yang menunggumu. Hanya demi memilih seseorang yang akhirnya mengecawakanmu. Memang tiada yang akan tahu. Semua sudah kehendak sang pencipta. Mengalami kejadian gaib. Juga bukan keinginan. Itu adalah takdir. Ada hikmah di balik setiap kejadian. Bagian di mana Arief meninggal adalah nyata. Karena kecelakaan yang sudah diceritakan tersebut. Di sisi lain, jam sudah menunjukkan pukul 21 lebih 5 menit. Toko sudah siap ditutup. Semua karyawan pulang. Tersisa Ayu dan Lala. Ayu menenangkan Lala dan berniat ingin mengantarkan Lala pulang ke rumahnya. Lala masih saja bersedih. telah kehilangan seseorang. Setelah Rama yang mengecewakannya, kini dia harus kehilangan Arief. Ia memendam perasaan tulus padanya. Lala sudah mengirim pesan pada Andi untuk menjemputnya. Lala diantar pulang oleh Ayu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba motor Ayu diiringi oleh dua orang laki-laki yang ingin menggoda Ayu di sebelah kanan motor Ayu. Jadi motor mereka berjejar di jalanan yang agak sepi. Mbak cantik, kok malam-malam gak ada yang nganter? Mau mas anterkan? Kata salah satu dari mereka. Sebut saja A dan B. Ayu tak menggebrisnya. Dia menambah kecepatan. Tak berputus asa mereka mengejar motor Ayu. Bak, mau jadi pembalap ya? Kita ngopi dulu yung, bak. Ucap si A. Kita sebut saja si Agus lagi. Ayu tetap diam dan fokus berkendara. Lala yang mulai tak enak dia berniat mengusir mereka. Hayu mbak, sini mas bonceng satu-satu ya. Ucap si B. Sebut saja kita Benny. Lala seketika menatap mereka dengan tatapan tajam. Entah apa yang merasuki Lala. Tiba-tiba saja, si Agus berteriak. Wah mbak, eh. Bonceng setan. Wah. Sontak. Si Agus menambah kecepatan dan diiringi si Benny. Meringkuk menutupi matanya dengan ketakutan. Ayu merasa gelisah. Dia yang membonceng Lala pun berniat melihat dari kaca spion. Dia tetap melihat Lala. Udah, Ayu. Nyatilah aja yang fokus. Aku pengen cepat sampai rumah nih. Ucap Lala di tengah kegelisahan Ayu. Ayu menganggup dan segera mengantar Lala. Sesampai di rumah, Lala yang berjalan dengan sedih. Dia pun masuk ke dalam rumah dengan terus menunduk. Mamanya bertanya pun hanya dia jawab kalau dia hanya ngantuk. Sesampai di kamar, Lala mengamati kalung yang melingkar di lehernya. Dia bingung harus memakainya atau menyimpannya di kotak yang akan dia beri tanda supaya dia mengingat Arif. Kemudian Lala pun menangis hingga tertidur pulas. Hari sudah semakin larut. Lala bermimpi sesuatu. Lala merasa ada di tempat yang serba putih. Bahkan dia tak tahu di mana pintu, kursi, atau benda-benda. Hanya sebuah ruangan yang begitu luas tanpa apapun menghiasi. Saat itu dia melihat sosok seseorang asing bagi Lala untuk mengenali sosok itu. Sosok itu berdiri membelakangi Lala. Kemudian Lala berjalan mendekatinya. Sosok itu menulai perlahan. Lala kata sosok tersebut yang mirip dengan Arif. Kekamu? Aku Arif. Mana mungkin? Aku menemuimu untuk yang pertama dan terakhir. Boleh kan? Kenapa cepat ini? Ini takdir untukku, Lala. Kamu harus kuat dan bisa menjalani semua dengan ikhlas. Jangan lupa sholat dan berbakti sama orang tua. Merdekatkan diri sama Allah supaya kamu dijauhkan dari bertemu orang yang ingin mencelakaimu, Lala. Iya. Aku sayang kamu. Ucap Arif sambil memutar badannya dan... Kemudian berjalan mendekati sumber cahaya yang sangat terang membuat mata Lala silau. Tunggu. Jangan pergi dulu, Rif. Tapi Arif terus berjalan dan cahaya seakan menyedotnya masuk. Kemudian cahaya menghilang bersama dengan sosok Arif. Lala berteriak histeris. Tidak! Lala bangun dengan nafasnya yang terengah-engah. Tidak ada seorang pun yang mendengar jeritan Lala. Sekalipun mamahnya mungkin sudah tertidur pulas. Lala menangis. Kenapa pertemuan pertama dan terakhir terjadi di alam mimpi? Lala bergegas wudhu dan sholat tahajud. Dia mendoakan kepergian Arif dan kebahagiaannya di sisi Allah. Setelah sholat tahajud selesai, dia kembali tidur hingga pagi. Apa yang terjadi atas kehendak Allah? Sebagai seorang manusia, kita hanya bisa menerima segala takdir. Kelahiran, rezeki, jodoh, maut, dan semua takdir sudah Allah yang mengaturnya. Jika kita ditinggal seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita, hendaknya kita ikhlas dengan selalu mendoakan mereka. Insya Allah mereka akan tenang dengan doa-doa kita untuk Arif, Allahumma khfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. Seminggu kemudian, sinar mentari mulai bersinar menyinari semua yang ada di muka bumi. Burung-burung berkicau, berterbangan di angkasa. Lala sudah mulai sedikit tenang setelah banyak kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini. Tentu, dia juga senang karena dua minggu lagi praktek kerjanya berakhir. Dia akan kembali ke sekolah seperti biasanya. Dia rindu dengan teman-temannya. Wah, asing antuk. Hari ini lagi sayang banget sama kasun. Guma melalak lirih sambil mengambil handphonenya. Dilihatnya ada pesan masuk dari Andi. 04.30 Ke toko jam berapa mbak? Lala membalas di jam 6.45 Sorry baru buka HP jam setelah 10 kenapa emang? Andi langsung membalas chat Lala. Jotak cembut lah mbak. Gak usah jauh rumahmu kesini. Aku bawa motor sendiri. Ayo lah mbak. Aku udah janji sama Arief mau jaga sampean. Kayak lapangan sih. Ditunggu mbak. Bercakapan di handphone Lala dengan Andi berakhir menyebalkan. Andi maksa banget. Mungkin karena belum genap 40 hari kematian Arief. Jadi Andi mau banget direpotin. Atau mungkin Andi juga didatangi Arief lewat mimpi? Entahlah. Perikiran Lala semakin bingung saja. Lala tak ingin sarapan dulu. Dia masih merenung di kamarnya. Tiba-tiba handphonenya ada panggilan masuk. Kring Kring Lala malas mengangkat telepon entah dari siapapun itu. Bahkan handphonenya ditinggalkan begitu saja di atas kasurnya. Lala beranjak keluar kamar menuju ke teras rumah. Handphone Lala terdengar berbunyi lagi. Biasanya jika sudah berbunyi dua kali tandanya itu penting. Dia bergegas ke kamar dan mengecek siapa yang menelpon. Ternyata Rama. Bimbang ingin angkat telepon tapi hati Lala sangat kecewa. Jika tidak diangkat dia penasaran tujuan Rama menelpon sebenarnya apa. Lala memutuskan mengangkat teleponnya saja. Halo? Ya, halo. Lala keheranan kok suara cewek apa dia pacar Rama? Siapa ini? Gue pacarnya Rama. Lo ngapain ngerebut pacar gue? Nggak laku ya? Sejak kapan kalian jadian? Udah seminggu. Lo nggak usah ganggu hubungan gue sama Rama. gue males liat kontak lo di HP Rama. Dikasih simbol love segala. Mau gue hapus? Yaelah santai aja kali. Situ baru jadian kenapa sewot. Aku udah putus sama Rama dua minggu lalu. Aneh banget nih cewek telepon nggak jelas woy. Nggak usah bohong lo. Lo kira gue bodoh bisa lo kadalin apa? Emang bodoh. Bye. Aku nggak ada urusan sama kamu. Tuuut. Lala menekan tombol N. dia kesal sekali. Bagaimana mungkin dia yang dituduh merebut Rama sedangkan dia saja baru pacaran seminggu? Berarti saat sehari baca Facebook Rama waktu di kantor dimana baru jadian mereka. Mungkin saja tepat seminggu lalu. Lala beranjak ke dapur dan sarapan. Kemudian bergegas mandi sambil nungguin si Andi datang. Tindin! Bunyi kelakson motor Andi. Dia datang tepat waktu sesuai yang dikatakan Lala. Anak ini disiplin sekali karena tak mau mengecewakan Arif atau memang bawaan lahir. Lala tak menyangka ada yang masih sedisiplin di era modern ini. Lala mengambil helm dan mulai naik di belakang Andi. Mereka berangkat ke toko Ayu. Setelah sampai Andi pamit ke rumah temannya. Jadi dia akan jemput on time nanti karena dekat dengan toko Ayu. Lala hanya menganggup biasa saja. Hari ini toko Ayu sangat ramai dibanjiri pembeli. Sejak Lala ikut membantu toko Ayu semakin ramai. Tapi di hari dimana Lala tidak hadir toko akan kembali biasa saja. Apakah mungkin pengaruh jin yang mengikuti Lala atau ada hal lain? Ayu tidak mengerti. Toko Mama Ayu hanya memiliki dua karyawan. Satu untuk jaga pagi dan satu untuk malam. Karena kedatangan Lala mereka semua kewalahan melayani pembeli sampai seadanya stok pun dibeli. Seperti setuju saja dengan apa yang direkomendasikan Lala. Jika ada yang mencari celana jumbo size 38 dengan warna hitam kebetulan stok habis Lala merekomendasikan warna biru donker. Si pembeli mau aja. Ada pula yang ingin membeli kemeja putih dan stoknya kosong. Lala merekomendasikan dia membeli celana kaos dan apa yang ditunjukkannya selalu dia mau membeli. Karyawan toko sampai heran dengan hal ini. Sampai tiba-tiba ada dua orang pemuda. Satu memakai sarung dan kemeja flanel kotak-kotak dan yang satu memakai celana biasa berkaos putih. Mereka berniat mencari kemeja hitam polos. Bermisi mbak, kemeja hitam polos ada. Tanya mas yang pakai celana. Kosong mas, maaf ya. Mau warna lain atau ada yang dicari selain kemeja? Mau kaos ini? Cocok buat mas loh. Silahkan dilihat dulu. Ucap Lala menawarkan dagangan Mama Ayu. Lalu mas yang pakai sarung mendekati Lala dan menatap mata Lala. Mbak, siapa mas yang pakai sarung? Ya mas, gimana mas? Tanya Lala dengan ramah. Gak apa-apa mbak. Mbak sudah lama diikuti. Saya kasihan karena diri mbak tidak welcome dengannya. Lanjut mas yang pakai sarung. Apa maksudnya mas? Tanya Lala heran. Mbak tidak tahu ya kalau jinnya mengikuti sampean ini yang menarik pelanggan toko jadi rame. Tapi tubuh mbak terkunci untuk dirasuki. Diusir saja kalau mbak keberatan. Lanjut si mas. seminggu lagi dia hilang sendiri kok mas. Lala berkata dengan santainya. Ya karena 40 hari siluman itu akan hilang. Ya sudah mbak karena yang ingin kita pelinda ada. Kami permisi ya. Mas itu undur diri dan menarik temannya keluar dari toko ini. Lala masih kairanat. Hanya orang tertentu yang bisa melihat sisi buruk Lala saat ini. Sisi buruk dimana wajah Lala terlihat menyerupai jin atau siluman babi. Dia juga baru tahu kalau jin itu yang mendatangkan pembeli. Apa mungkin semua makhluk yang di rumah Rama dipergunakan untuk untuk Lala tak mau berperuk sangka. Ini hanya musibah yang harus dilalui dengan ikhlas. Meskipun tak semua orang memiliki penglihatan khusus. Tapi setidaknya Lala tidak dijahili saja dia sangat bersyukur. sekali dua kali saja dalam sepekan. Lala kesal setiap kali mendengar jika ada orang yang melihatnya dengan wajah siluman. Namun dia mencoba menerima hal buruk yang menimpanya itu. Hari ini karena sebagian besar stok habis padahal masih siang hari. Mama Ayu mengizinkan toko tutup jam satu siang. Tentu Lala senang bukan main. Ayu juga senang dibantu Lala. Tokonya Lala segera mengirim pesan pada Andi jika jam kerjanya selesai setengah hari saja. Andi bersiap menjembut Lala dan mengantarnya pulang ke rumah. Sesampainya Andi di depan toko Lala. Ayu mengerenyit heran. Bagaimana Lala bisa sedekat ini dengan adik kelas yang baru dikenalnya? Ternyata Lala lupa menceritakan yang sebenarnya. Jadi sekarang Ayu lega. Dia fikir Lala mau pacaran sama berondong. Aku pulang dulu ya yuk. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Lala melambaikan tangannya dan naik ke motor bersama Andi. Ayu pun membalas melambaikan tangan padahal mereka berdua. Woy kita gak usah pulang dulu yuk. Terserah mau kemana. Cari makan mungkin. Ucap Lala asal. Dia malas di rumah. Yaudah beli bakso aja ya mbak tawar Andi. Lala mengangguk saja. Yang penting gak langsung pulang ke rumah. Sesampainya di warung bakso mereka memesan dua mangkok dan menghabiskannya. Lalu mereka berdua pergi entah kemana. Lala ikut saja tanpa protes. Mbak kecandi mau tanya Andi. Terserah lah emang tau jalannya tanya Lala balik. Tau lah mbak ini pake google map jawab Andi. Lala pun jawaban konyol itu. Dia fikir Andi hafal dan tau arahnya. Kalau google yang tau sama aja. Akhirnya Andi tetap set lokasi google maps dan mengikuti petunjuknya. Tanpa disadari. Sinyal Andi hilang dan dia tetap melajukan lurus motornya tanpa ada arahan lagi dari pemandu google maps. Sampailah mereka di sebuah gapuro bertuliskan Selamat datang di kali arang. Yah begitulah tulisan itu. Andi heran. Apa candi yang dituju ada di desa ini? Atau sudah terlewat olehnya? Andi pun berhenti dan meminta lala set google maps dengan handphone milik lala. Sontak lala terkejut. Jangan-jangan kebablasan laju motor Andi atau dia sedang tersesat? Kenapa emangnya hapemu? Tanya lala cemas. Sinyalnya hilang terakhir sih tanda panahnya sudah jauh kita lewati ya kan? Terakhir di jalan bismo ini sudah sampai gak puro kali arang kata Andi dengan bingung. Coba deh aku cari. Arah dari kali arang ke candi jawab lala kesal. Setelah set lokasi lokasi ini tak terdaftar di google maps dan lala mencoba set lokasi candi tapi malah pencarian tak bergerak hanya loading. lala set lokasi rumah bisa ditemukan tapi saat dia akan mengatur petunjuk arah google maps error jadi lala inisiatif putar arah saja dan mengikuti jalan berharap Andi masih ingat jalan kembali gimana nih kanan apa kiri tadi aku lagi main hp jadi gak merhatiin kamu nyetir lho lala cemas dengan situasi sekarang niatnya untuk tak langsung pulang ke rumah berujung panjang bismillah aja ya mbak kiri aja gimana tanya Andi sedikit ragu gak tau deh kalau toh nyasar ya putar balik aja lagi lala menjawab dengan kesal jalan jalanan pertigaan yang baru saja dilewati oleh Andi dan lala adalah lurus tadi menuju gapuro kali arang sebenarnya Andi dan lala melewati jalur dari sebelah kiri namun karena saat mereka memasuki wilayah ini ada makhluk gaib yang ingin menjahiri mereka maka meski mereka akan ke jalur kiri atau melewati jalur kanan akan tetap saja mereka tak menemukan jalan harusnya benar kita lewat kiri tapi kok udah 30 menit dan aku ngebut ini tetap aja pohon semua Andi mulai pucat dan cemas balik arah aja nanti di pertigaan ambil jalur kanan puruan lala bertambah cemas setelah sampai di pertigaan mereka berdua tak sampai 30 menit menemukan pertigaan tadi hanya 5 menit sampai lalu bagaimana bisa tadi menempuh 30 menit sampai di titik dia berhenti ngobrol dengan lala hal yang sangat mustahil setelah memutar arah ke jalur kanan Andi melajukan motornya dengan cepat tapi nihil juga tak ditemukannya rumah warga atau apapun sejauh yang dia lewati di pantatku panas nih kapan sih ketemu jalur yang bener google maps masih gak nyambung juga lala yang cemas mulai mengomel mbak panggil Andi ke lala jawab lala cuek kalau sampai magrib kita disini dan ketemu hantu gimana mbak andi berkata yang tidak seharusnya dia ucapkan hei jaga itu mulut jangan ngomong aneh-aneh di tempat begini dong positif thinking berdoa lala pun menjawab kesal saat mereka berdua ngobrol tiba-tiba Andi seakan kerasukan sesuatu terlihat angin yang berhembus berkumpul pada satu titik yaitu di atas kepala Andi seketika tatapan Andi menjadi aneh dan kosong mbak panggil Andi dengan ekspresi datar apalagi jawab lala ketus kita nginep disini aja aku tau tempat bagus buatmu mbak ucap Andi masih dengan datar lala belum menyadari temannya kerasukan gak usah ngawur kamu kita tetap pulang semangat ucap lala antusias mbak yakin bisa pulang saat ini Andi mulai menyeringai jahat mulutnya tersenyum miring masih dengan tatapan kosong bukannya berusaha malah pesimis dasar gara-gara sinyalmu nih kita nyasar sini aku aja yang bawa motornya lala meminta kunci pada Andi lala yang baru saja menyadari jika wajah Andi pucat padahal baru makan siang dan tatapan Andi yang datar lala yakin temannya itu kerasukan lala tak bisa melakukan apapun selain berdoa supaya maluk itu menjauhi Andi di istihbar sini mana kuncinya lala tetap mencoba meminta paksa pada Andi Andi tak memberikan kuncinya begitu saja dia memilih melangkah mundur dengan kepala agak miring dengan tatapan yang datar lala semakin tapi dia harus pura-pura berani karena bisa jadi karena pura-pura dia bisa pulang dengan selamat di sini kuncinya paksa lala kamu gak akan pernah bisa kembali hehehe hehehe tawa menggelegar keluar dari mulut Andi suara yang lantang dari seorang Andi yang kalem oh kamu pikir aku gak bisa nyalain motor tanpa kunci oke kita coba kamu atau aku yang bodoh aku punya jepit rambut yang kokoh ini berguna untuk sekedar membobol motor dasar lala mengancam dengan cerdik dan berjalan ke arah motor Andi Andi yang menyeringai pun lari dengan beringas ke arah motornya dan melajukan motornya meninggalkan lala sendirian lala cemas dia harus menemukan jalan pulang tanpa Andi atau harus menyelamatkan Andi dulu sementara itu di rumah Ayu mah dagangan toko mama udah pada kosong tuh di gantungan di etalase juga stok nipis banget kalau mama gak segera kulak besok mau jualan itu-itu doang mah iya mama udah order kok yuk mulai besok sampai sabtu akan ada restok dari konveksi tenang aja deh syukurlah mah eh temen kamu itu pinter banget jualannya ya yuk kalau dia lulus mau gak ya kerja di toko mama masih jauh kali mah un nya mama tanya aja ntar kalau udah un ya pasti dong kalau gini terus kan banyak duit kita yuk hehehe ah pikiran emak emak ya hmm jawab ayo sementara itu di tempat dimana lala berada aku harus bisa keluar dari sini tapi andi sebagian jiwanya aja masih digambang pantas aja dia gampang kerasokan terus gimana nih batin lala lala pun berjalan mengikuti jalur kiri disana dia menemukan andi tertidur dengan posisi duduk di atas motor lala mencoba membangunkan andi tapi andi nampaknya susah sekali dibangunkan hingga lala kelalahan dan duduk dengan frustasi tiba-tiba datang seorang nenek tua dari belakang lala 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 tersentak kaget dan terbelalak melihat ada seseorang di depannya iya mbah mbah siapa tanya lala lala nengke nih kudu panggonanmu balik oh mulih seurungnya surup tapi mbah saya gak tahu jalan pulang teman saya keadaannya seperti itu ucap lala frustasi gak usah difikir no arekku gak popo gak bakal tiba mok gonceng lalu dimana jalur yang benar untuk saya pulang bah tanya lala penuh harap si mbah berjalan lurus lalu seakan ada cahaya di ujung kemudian si mbah menghilang begitu saja lala tak menyanyiakan kesempatan ini semoga saja Andi memang tidak akan jatuh dengan posisi tidurnya yang seperti patung lala mulai menajukan motornya dan menuju kemana si mbah menunjukkan jalan dan ajaib lala seakan menebus portal gaib dan sekelilingnya berubah menjadi pedesaan yang asri lala lega saat dia keluar dari portal gaib tadi Andi mulai sadar meskipun belum banyak bicara bersambung nantikan bagian berikutnya dan nantikan bagaimana caranya lala bisa lepas dari siluman babi tersebut nantikan ya bagian berikutnya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ya makasih ya doanya ya saya udah pulang nih dari Jogja Alhamdulillah hmm 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 hmm